Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, saya mau bertanya soal orang-orang yang sering terlihat melakukan maksiat dan mengonsumsi yang haram, tapi kok rezekinya selalu berimpa Ustadz, apakah ini yang namanya ikhtikrat? Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada istilah istidroj. Itu apa? Istidroj ini adalah seolah-olah hadiah padahal dalamnya musibah. Seolah-olah karunia padahal itu adalah siksa. Ini bahasa anak sekarang Allah lagi nge-prank nih. Nge-prank. Iya, iya, iya. Keliatannya bagus ternyata. Ah, itu casingnya doang. Orang gak pernah sholat, gak pernah sedekah, gak pernah zakat, gak pernah bakti sama orang tua, tapi rezekinya rapih, gak pernah berkurang, bisa punya mobil, usahanya sukses. Padahal sisi lain ibadahnya dia gak benahi, gak perbaiki. Atau jangan-jangan dia gak pernah laksanakan zakatnya, sedekahnya. Allah kasih nikmat nih. Ini sebenarnya istidroj. Allah kasih kenikmatan, padahal dari kenikmatan itulah dia semakin ngumpulin dosa. Harusnya semakin Allah kasih harta kan harus semakin banyak zakatnya, sedekahnya. Kalau yang benar, semakin tinggi jabatannya, ya semakin khusuk sholatnya. Harusnya kan begitu. Tapi ini Allah, tidak Allah kasih azab dalam bentuk musibah atau sakit, tapi Allah kasih dalam bentuk nikmat. Sebenarnya ketika dia menikmati kenikmatan itu, dia sedang menggali kuburannya sendiri. Kan makanya tadi ada istilah terlalu sering orang ngeliat ke atas ya. Tahu gak siapa orang yang paling sering ngeliat ke atas? Tukang gali sumur. Iya juga sih ya. Itu kudus sering ngeliat ke atas ya. Iya benar-benar. Makanya istidrot ini, kita harus hati-hati loh. Ya teman-teman sahabat hikmah, bisa jadi Allah lagi ngulur waktu. Kita pakai motor, tapi sisi lain kita gak pernah sholat. Kita nikmatin punya mobil saat orang lain masih naik motor, tapi kita gak pernah sedekah. Kita punya istri yang cantik, wah pokoknya tajir, tapi gak pernah bakti sama orang tua. Allah ulur, supaya apa? Allah mau tahu nantinya makin banyak dosa, apa justru dia akan ketemu titik balik. Nah sebenarnya bisa jadi seolah-olah itu hadiah padahal musibah. Makanya jangan kita terlena. Dengan rezeki yang berlimpah, seakan-akan kita mikir gini. Gue gak sholat aja harta banyak, gue gak sholat karir gue nanjak. Nah itu hati-hati. Karena bisa jadi karir yang nanjak, disitulah semakin bertumpuk maksiat dan dosa. Bedanya, orang yang tidak istidrot itu ketika dia dikasih Allah, dia yang rezeki, dia gak lupa sedekahnya. Ketika Allah kasih jabatan, dia perkuat sholatnya. Ketika Allah kasih keluarga yang sakinah, dia perbanyak sholawatnya. Maka kalau kita lagi punya harta yang berlebih, hati-hati ketika kita tidak tunaikan sedekah, kita tidak perbaiki sholat, itu bisa jadi sesuatu yang sengaja Allah kasih dalam rangka Allah membawa kita dan menggiring kita ke api neraka. Nah makanya kenapa kita harus ngaji walaupun sebentar setiap hari, jangan pernah putus. Kan sekarang bisa buka di Youtube lah ya, Ustad A, Ustad B, kita lihat bahwa ternyata mengkaji ilmu itu membuat kita jadi lebih cerdas dalam menjalani kehidupan. Sekali lagi sahabat hikmah hati-hati dengan yang seolah-olah nikmat, padahal itu adalah bisa jadi laknat dari Allah. Jadi sebetulnya ya itu juga adalah ujian gitu ya? Ujian, karena seorang manusia itu tidak akan dianggap beriman oleh Allah sebelum diuji. Jangan kita mengatakan beriman sebelum kita diuji. Semakin kita meningkatkan iman kita, Allah semakin ngasih ujiannya berat. Jadi bersyukur ketika diuji, berarti kita lagi mau... Naik level. Naik level. Karena Allah itu mengakui, memberikan sertifikasi terhadap keimanan kita. Karena sertifikasi dari Allah atas keimanan kita itu dengan apa? Ya dengan ujian. Kalau tidak diuji berarti tidak dapat sertifikat keimanan. Jadi ketika misalnya kita melihat ada orang mendapatkan banyak rejeki, padahal kita tahu orang ini tuh kayaknya ibadahnya tidak pernah gitu. Itu ujian buat orang, ujian juga buat kita yang melihat ya, Statiya? Sebaliknya pun sama, hati-hati menilai orang yang rajin sholat tapi kok cuma jadi kenek dari dulu. Tapi setiap ada waktu sholat, dia bawa sarung, dia bawa kopia, dia rajin sholat. Bisa jadi Allah tidak memberikan kebahagiaannya dalam bentuk harta. Tapi Allah memberikan kebahagiaan dalam bentuk panjang umur. Sehingga dia bisa lebih banyak berbuat kebaikan. Orang dikasih nikmat, tapi lupa ibadah, kena penyakit diabet. Gula, stroke. Gak lama meninggal dalam keadaan belum memperbaiki diri. Kan mendingan kenek yang hidupnya sehat. Tapi dia bersyukur gitu. Nah makanya jangan lihat casingnya deh. Karena kebahagiaan seseorang tidak bisa diukur dari luarnya. Tapi kebahagiaan seseorang itu bisa diukur dari hati, akhlak, dan adat. Dan kita jangan buruk sangka sama Allah berarti ya, Statiya? Jangan kita berpikir Allah gak adil gitu ya, Statiya? Bener, jadi ya sekarang apapun yang Allah kasih, nikmati itu dengan terus bersyukur. Kan bersyukur gak cuma dilisan. Ya Allah terima kasih, ya Allah terima kasih. Kata Allah ya jangan terima kasih. Bentuk terima kasih itu adalah bentuk ibadah. Supaya tidak jadi istidrat kenikmatan itu, maka perbaiki ibadah itu. Itu dia kuncinya, sahabat ikna. Baik, kita masih akan bahas satu kisah lagi. Ini ada sebuah kisah, sebuah kisah percintaan berakhir petaka yang sangat menggemparkan, Statiya. Aduh, kita akan bahas. Banyak kisah percintaan. Iya nih. Karena begitulah kita tuh semuanya kadang-kadang suka baper. Nah ini bapernya kebablasan. Kita akan buat sesuatu. Jangan kemana-mana, sahabat ikna.